Intro Selamat malam Bapak, Bapak dan Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab. Pada hari yang ke-9, tanggal 9 Januari 2023 yang bertemakan sup yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai Kejadian pasal 28 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami senantiasa mengucap syukur dan banyak-banyak terima kasih atas kasih setia Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kami sebagai umatmu yang penuh percaya kepada Engkau. Bapak di dalam pembacaan malam hari ini, biarlah kuasamu tercurah untuk kami maupun untuk penita anggah yang akan menjabarkan sedikit dari pembacaan malam hari ini. Hadirlah Bapak, kuasai kami supaya apa yang kami baca betul-betul boleh kami mengerti dan semua hanya untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa malam hari ini. Amin. Mari kita mulai dari Kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 yang berbunyi demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberikan Tuhan dalam segala hal, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, tetapkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang diantaranya akan diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Isak, anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruslah aku membawa anakmu ini kembali ke negeri dari mana tuanku keluar. Tetapi Abraham berkata kepadanya, Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malekatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dan risana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil sepuluh ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah, Iya, Tuhan, alah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiam di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Isa. Maka dengan begitu akanku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, Maka datamlah Ripkah, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Melkah, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian beralilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Baiklah, untuk untak-untakmu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian, segeralah diturunkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua untak orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui, apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah untak-untak itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang sepuluh sikal emas beratnya, serta berkata, Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Melka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlutuhlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku ini. Berlarilah gadis itu, pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ripkah mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar, mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ripkah saudaranya yang bunyinya, Begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Dan berkata, Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya lah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. Lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati Tuhanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri Tuhanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi Tuhanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan Tuhanku segala harta miliknya. Tuhanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang negerinya ku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada Tuhanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang dihadapannya, Aku hidup. Aku mengutus malekatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, alah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang ku tempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, Tolong, berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, Minumlah, dan untuk untang-untangmu juga akan ku timba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak Tuhanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ripkah telah datang membawa buyung di atas baunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, Tolong, berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas baunya, serta berkata, Minumlah, dan untang-untangmu juga akan ku beri minum. Lalu aku minum, dan untang-untang itu juga diberinya minum. Sesudah itu, aku bertanya kepadanya, Anak siapakah engkau? Jawabnya, Ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Melka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya, dan gelang pada tangannya. Kemudian, berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, alah Tuhanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar, untuk mengambil anak perempuan saudara Tuhanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu, baiknya atau buruknya. Lihat, ribkah ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada ribkah. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya, diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Pergilah sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara ribkah berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu, dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil ribkah, dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka ribkah saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham, dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati ribkah, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah ribkah, serta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik untang mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa ribkah, lalu berjalan pulang. Adapun Isak telah datang dari arah sumur lahai, roi, ia tinggal di tanah negeb, menjelang senja Isak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada untang-untang datang. Ribkah juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Isak, turunlah ia dari untangnya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu ribkah mengambil telekungnya, dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Isak segala yang dilakukannya. Lalu Isak membawa ribkah ke dalam kemah Sarah ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Isak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Keturunan Abraham dari Ketura, pasal yang ke-25. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isyabak, dan Suah. Yoksan memperanakan Syeba, dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letusi, dan orang Leum. Anak-anak Median ialah Eva, Efer, Henek, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Isak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Isak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua, dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Isak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Mapela, di padang Efron bin Sohar, orang Hed itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Hed. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Isak, anaknya itu, dan Isak diam dekat sumur, lahoi roi. Keturunan Israel. Inilah keturunan Israel, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abil, Mibam, Mishima, Duma, Masa, Hadat, Tema, Yitur, Navisi, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka, dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Esau dan Yaakob. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun, ketika Repkah anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoa lah Ishak kepada Tuhan, untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Repkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu, keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yaakub. Esau berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di Padang. Tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di Kemah. Esau sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Repkah kasih kepada Yaakub. Pada suatu kali Yaakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari Padang. Kata Esau kepada Yaakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yaakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yaakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yaakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yaakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Pasal 26, Isak di negeri orang Filistin. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Isak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberi kati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku menepati sumpah yang telah kau iklarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah ista di gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena ribkah. Sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Isak sedang bercumbu-cumbuan dengan ribkah istrinya. Lalu Abimelek memanggil Isak dan berkata, Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Isak kepadanya, Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Isak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin. Dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Isak, Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Isak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Isak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Isak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarah para gembala Gerar dengan para gembala Isak. Kata mereka, Air ini kepunyaan kami. Dan Isak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Isak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata sekarang, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucuk di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berasyeba. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Akulah alah ayahmu Abraham. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham. Hambaku itu. Sesudah itu, Isak mendirikan misbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abi Melek dari Gerar mendapatkannya. Bersama-sama dengan Ahusat, sahabatnya dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Isak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu, Kami berkata, Baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Isak mengadakan perjanjian bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keisokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Isak melepas mereka. Dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, Datanglah hamba-hamba Isak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata kepadanya, Kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Syeba. Sebab itu, Nama kota itu adalah Ber-Syeba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, Ia mengambil Yudit, Anak Beri orang Hed, Dan Basmat, Anak Elon orang Hed, Menjadi istrinya. Keduanya perempuan itu, Menimbulkan kepedihan hati Bagi Isak dan bagi Ripkah. Pasal 27, Yaakub diberkati Isak sebagai anak sulung. Ketika Isak sudah tua, Dan matanya telah kabur, Sehingga ia tidak dapat melihat lagi, Dipanggilnya lah Esau, Anak sulungnya, Serta berkata kepadanya, Anakku, Sahut Esau, Ya Bapak, Berkatalah Isak, Lihat, Aku sudah tua, Aku tidak tahu bila hari kematian ku, Maka sekarang, Ambilah senjatamu, Tabung panah dan busurmu, Pergilah ke padang, Dan burulah bagiku seekor binatang, Olahan bagiku, Makanan yang enak, Seperti yang ku gemari, Sesudah itu, Bawalah kepadaku, Supaya ku makan, Agar aku memberkati engkau, Sebelum aku mati. Tetapi Ripkah mendengarkannya, Ketika Isak berkata kepada Isau, Anaknya, Setelah Isau pergi ke padang, Memburu seekor binatang, Untuk dibawanya kepada ayahnya, Berkatalah Ripkah kepada Yaakub, Anaknya, Setelah ku dengar, Ayahmu berkata kepada Isau, Kakakmu, Bawalah bagiku, Seekor binatang buruan, Dan olahlah bagiku, Makanan yang enak, Supaya ku makan, Dan supaya aku memberkati engkau, Di hadapan Tuhan, Sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, Dengarkanlah perkataanku, Seperti yang diperintahkan kepadamu, Pergilah ke tempat kambing domba kita, Ambillah dari sana, Dua anak kambing yang baik, Maka aku akan mengolahkannya, Menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, Seperti yang digemarinya, Bawalah itu kepada ayahmu, Supaya dimakannya, Agar dia memberkati engkau, Sebelum ia mati. Lalu kata Yaakub kepada Ripkah ibunya, Tetapi Isau, Kakakku, Adalah seorang yang berbulu badannya, Sedangkan aku ini kuliku licin, Mungkin ayahku akan merabah aku, Maka nanti ia akan menyangka, Bahwa aku mau memperolok-olokkan dia, Dengan demikian, Aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, Dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, Akulah yang menanggung kutuk itu, Anakku, Dengarkan saja perkataanku, Pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu, Dan membawanya kepada ibunya, Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, Serta yang digemari ayahnya, Kemudian mereka mengambil pakaian yang indah, Kepunyaan Esau, Anak sulungnya, Pakaian yang disimpannya di rumah, Lalu disuruhnya lah, Dikenakan oleh Yaakub, Anak bungsunya, Dan kulit anak kambing itu, Dipalutkan pada kedua tangannya Yaakub, Dan pada lehernya yang licin itu, Lalu ia memberikan makanan yang enak, Dan roti yang telah diolahnya itu, Kepada Yaakub, Anaknya. Demikianlah Yaakub, Masuk ke tempat ayahnya, Serta berkata, Bapak, Sahut ayahnya, Ya anakku, Siapakah engkau? Kata Yaakub kepada ayahnya, Akulah Esau, Anak sulungmu, Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, Bangunlah, Duduklah, Dan makanlah daging buruan masaanku ini, Agar Bapak memberkati aku, Lalu Isak berkata kepada anaknya itu, Tekas juga engkau mendapatkannya, Anakku, Jawabnya, Karena Tuhan telah, Tuhan Allahmu membuat aku, Mencapai tujuanku, Lalu kata Isak kepada Yaakub, Datanglah mendekat anakku, Supaya aku merabai engkau, Apakah engkau ini anakku Esau, Atau bukan, Maka Yaakub mendekati Isak ayahnya, Dan ayahnya itu merabaihnya, Serta berkata, Kalau suara, Suara Yaakub, Kalau tangan, Tangan Esau, Jadi Isak tidak mengenal dia, Karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, Kakaknya Isak hendak memberkati dia, Tetapi ia masih bertanya, Benarkah engkau ini anakku Esau, Jawabnya, Ya, Lalu berkatalah Isak, Dekatkanlah makanan itu kepadaku, Supaya aku makan daging buruan masaan anakku, Agar aku memberkati engkau, Jadi, Didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, Lalu ia makan, Dibawanya juga anggur kepadanya, Lalu ia minum, Berkatalah Isak, Ayahnya kepadanya, Datanglah dekat-dekat, Dan ciumlah aku anakku, Lalu datanglah Yaakub dekat-dekat, Dan diciumnya lah ayahnya, Ketika Isak mencium bau pakaian Yaakub, Diberkatinya lah dia, Katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, Dan tanah-tanah gemuk di bumi, Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah, Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu, Siapa yang mengutuk engkau, Terkutuklah ia, Dan siapa memberkati engkau, Diberkatinya lah ia, Setelah Isak selesai memberkati Yaakub, Dan baru saja Yaakub keluar meninggalkan Isak, Ayahnya pulanglah Esau, Kakaknya dari berburu, Ia juga menyediakan makanan yang enak, Lalu membawanya kepada ayahnya, Katanya kepada ayahnya, Bapak, bangunlah, Dan makan daging buruan masaan anakmu, Agar engkau memberkati aku, Tetapi kata Isak, Ayahnya kepadanya, Siapakah engkau ini? Sahunya, Akulah anakmu, Anak sulungmu Esau, Lalu terkejutlah Isak, Dengan sangat serta berkata, Siapakah gerangan dia, Yang memburu binatang itu, Dan ia telah membawanya kepadaku, Aku telah memakan semuanya, Sebelum engkau datang, Dan telah memberkati dia, Dan dia akan tetap, Orang yang diberkati, Sesudah Isau mendengar perkataan ayahnya itu, Meraung-raunglah ia, Dengan sangat keras, Dalam kepedihan hatinya, Serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga, Ya Bapak, Jawab Aweahnya, Adikmu telah datang, Dengan tipu daya, Dan telah merampas berkat yang untukmu itu, Kata Esau, Bukankah tepat, Namanya Yaakub, Karena ia telah dua kali menipu aku, Hak kesulunganku, Telah dirampasnya, Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku, Lalu katanya, Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Isak menjawab Esau, Katanya, Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, Maka kepadamu, Apalagi yang dapat kuperbuat? Ya anakku, Kata Esau kepada ayahnya, Hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapak, Berkatilah aku ini juga, Ya Bapak, Dan dengan suara keras menangislah Esau, Lalu Isak ayahnya menjawab, Sesungguhnya, Tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, Dan jauh dari embun dari langit di atas, Engkau akan hidup dari pedangmu, Dan engkau akan menjadi hamba adikmu, Tetapi akan terjadi kelak, Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu, Yaakub lari ke Misopotamia, Esau menaruh dendam kepada Yaakub, Karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu, Tidak akan lama lagi, Pada waktu itulah Yaakub adikku akan ku bunuh, Ketika diberitahukan perkataan Esau, Anak sulungnya itu kepada Ripkah, Maka disuruhnya lah memanggil Yaakub anak bungsunya, Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau, Jadi sekarang anakku, Dengarkanlah perkataanku, Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, Saudaraku ke Haran, Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, Sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, Dan ia luput apa yang telah engkau perbuat kepadanya, Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ, Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga, Kemudian Ripkah berkata kepada Isa, Aku telah jemuh hidup karena perempuan-perempuan head itu, Jikalau Yaakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, Semacam perempuan head itu, Apa gunanya aku hidup lagi? Pasal ke-28, Kemudian Isa memanggil Yaakub, Lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, Janganlah mengambil istri dari perempuan kanaan, Bersiaplah pergilah ke padan aram, Ke rumah Betuel, Ayah ibumu, Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak laban, Saudara ibumu, Moga-moga Allah yang maha kuasa memberkati engkau, Membuat engkau beranak cucu, Dan membuat engkau menjadi banyak, Sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa, Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, Kepadamu serta kepada keturunanmu, Sehingga engkau memiliki negeri ini, Yang kau diami sebagai orang asing, Yang telah diberikan Allah kepada Abraham, Demikianlah Isa melepas Yaakub, Lalu berangkatlah Yaakub ke padan aram, Kepada laban anak Betuel, Orang aram itu, Saudara ribkah, Ibu Yaakub, Dan Esau, Ketika Esau melihat bahwa Isa telah memberkati Yaakub, Dan melepasnya ke padan aram, Untuk mengambil istri dari situ, Pada waktu ia memberkatinya, Ia telah memesankan kepada Yaakub, Janganlah ambil istri dari antara perempuan kanaan, Dan bahwa Yaakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, Dan pergi ke padan aram, Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan kanaan itu tidak disukai oleh Isa ayahnya, Sebab itu, Ia pergi kepada Ismail, Dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, Disamping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, Anak Abraham, Adik Nehayot, Sekianlah bacaan firman Tuhan di malam hari ini, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sebagai anak sulung dari Ishak dan Ripka, Esau berhak mewarisi kekayaan ayahnya, Dan menjadi kepala dari sebuah keluarga yang besar, Tetapi ia telah menukarkan hak tersebut, Hanya dengan semangkuk sup, Dapatkah saudara bayangkan, Saudara seorang ahli waris yang akan mewarisi kekayaan yang luar biasa, Baik secara rohani maupun secara materi, Pasti ia telah mendengar kisah luar biasa tentang kakeknya Abraham, Dan neneknya Sarah, Dan bagaimana Allah telah menuntun mereka saat mereka mulai merintis kehidupan mereka, Tidakkah ia memperhatikan cerita, Tentang altar yang pernah didirikan Abraham semasa hidupnya, Sebagai penghormatan kepada Allah, Ayahnya, Ishak, Juga bukan orang yang lemah, Ishak mengetahui arti penting dari penyembahan dan doa, Itulah yang membuat Ishak hidup sesuai dengan kehendak Allah, Hal yang dipelajari Ishak dari ayahnya, Jadi, Apa yang terjadi dengan Esau? Ada apa dengan Esau? Bukan karena Esau adalah orang yang jahat, Tetapi, Ia hanya tidak tertarik, Ia lebih tertarik pada hal-hal lain, Daripada harus terikat, Dengan tanggung jawab sebagai anak sulung, Ia lebih menikmati kehidupan berburu, Hidup di alam terbuka bersama dengan teman-temannya, Hidup untuk saat ini saja, Pada waktu kekacauan besar terjadi, Yaitu ketika Yaakub mencuri berkat kesulungannya, Barulah Esau tersadar, Saat itulah ia baru menginginkan semua, Yang telah terambil dari genggangamannya, Dan merasa, Bahwa ia yang berhak atas semuanya itu, Benarkah ia berhak? Benarkah Esau berhak atas, Sesuatu yang selama ini tidak dihiraukannya? Ia tidak pernah peduli akan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, Ia tidak peduli dengan tanggung jawab, Mungkin di kemudian hari ia akan berubah, Tetapi saat ini, Ia tidak mempedulikannya, Dan akhirnya, Semakin ia membiarkan begitu saja, Hal itu menjadi terabaikan, Ada saatnya, Dimana saudara merasa malas, Untuk memikul tanggung jawab saudara, Tanggung jawab terhadap gereja, Keluarga, Tuhan, Ada banyak kegiatan dan ketertarikan pada hal-hal yang lain, Yang menuntut perhatian dan waktu saudara, Tetapi sekaranglah waktunya, Untuk memikirkan masa depan saudara, Lain waktu mungkin sudah terlambat, Marilah kita mohon kepada Tuhan, Untuk menumbuhkan disiplin, Yang kita perlukan, Untuk mengembangkan hidup yang menyenangkan Allah, Biarlah kita selalu mengingat, Bahwa waktu dan usaha kita, Untuk menjalin hubungan dengan Allah, Sangat berguna, Sangat bermanfaat, Dan biarlah itu terus hidup, Dan bertumbuh di dalam kehidupan kita, Hari lepas hari, Mari kita berdoa, Bapak di surga, Melalui firmanmu, Kami kau ingatkan, Bahwa kami masing-masing memiliki tanggung jawab, Salah satu tanggung jawab yang kami miliki adalah, Tanggung jawab kerohanian, Tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan, Tanggung jawab untuk terus memupuk iman percaya kami kepada Tuhan, Agar tumbuh dan berbuah, Ampuni kami jikalau selama ini, Kami lebih tertarik pada hal-hal lain, Dan mengabaikan pertumbuhan kerohanian kami, Mampukan kami mulai hari ini, Untuk juga menaruh perhatian, Kepada pertumbuhan kerohanian kami, Sehingga kami boleh terus tumbuh dewasa, Baik secara fisik, Secara psikologis, Maupun secara kerohanian, Kami tumbuh menjadi manusia yang utuh, Yang berkenan di hadapan Tuhan, Mampukan kami ya Allah, Ya roh kudus, Mampukan kami, Untuk memperhatikan, Akan pertumbuhan kerohanian kami, Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami memohon, Amin, Selamat malam, Selamat mengusahakan pertumbuhan kerohanian, Selamat beristirahat, Tuhan memberkati, Selamat menikmati, Terima kasih.